Saudara, akibat pandemi COVID-19, 6 dari 9 gerai kuliner di Mall Gorontalo terpaksa tutup. Penutupan gerai kuliner terjadi tak hanya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, namun juga dipengaruhi oleh penerapan PPKM yang membatasi aktivitas operasional Mall Gorontalo. Akibat pandemi COVID-19, banyak sektor usaha yang mengalami kerugian. Bahkan, akibat menurunnya pendapatan, sejumlah pelaku usaha memilih menutup dagangannya. Seperti yang terjadi di Mall Gorontalo. Sejak bulan Mei 2020 lalu, 6 dari 9 gerai kuliner di Mall Gorontalo terpaksa tutup, sementara 3 gerai kuliner lainnya memilih untuk bertahan. Padahal sebelum terjadi pandemi, gerai kuliner di Mall Gorontalo ini tak pernah sepi dari pengunjung, dan semua gerai beroperasi untuk menjajakan berbagai macam kuliner. Operasional Mall Gorontalo, Angelia Pondaak, mengatakan, penutupan gerai terjadi tak hanya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, namun juga diperparah oleh penerapan PPKM yang membatasi aktivitas operasional Mall Gorontalo. Ini kan PPKM, otomatis kan jam operasional mereka dibatasi karena PPKM ini kan, jadi mereka merasa tidak cukup untuk bisa ber-event di usahanya, jadi itu tidak lanjut lagi. Mungkin kalau keadaan membaik, biasa masuk lagi. Berapa gerai yang tutup? Ini yang kalau dari Mei 2020, ini yang tutup ada sekitar 6 gerai yang tutup dari bulan Mei 2020. Yang bertahan berapa? Yang bertahan tinggal 3. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, saat ini Gorontalo masih memperlakukan PPKM level 3 yang dimulai sejak 26 Juli lalu hingga 2 Agustus 2021. Dalam penerapan PPKM level 3 ini, jam operasional sektor usaha kecil dan sektor usaha skala besar dibatasi sampai pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.